Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Di video kali ini, kembali lagi di update video terbaru Di channel Rizka Yeni Amram yang membahas tentang dunia perkuliahan Dan informasi solasi masuk kampus untuk tahun 2023 Nah, di video kali ini pasti kalian udah tau kan Bahwa aku akan melanjutkan lagi untuk previsi soal UMPTKIN yang part ke 6 Nah, untuk kamu yang baru ketemu dengan channel ini Jangan lupa dulu untuk nonton yang video part 1, part 2, part 3, part 4, part 5 Dan part yang ini, yaitu part yang ke 6 Karena kalian bisa tau progres kalian sejauh mana Dalam menyelesaikan soal-soal previsi UMPTKIN Khususnya di bagian tes penelar matematika dan pengetahuan kuantitatif Nah, tapi sebelum kita membahas soalnya Jangan lupa ikuti sosial media aku Baik itu dari Instagram pribadi aku Atraso UMPTKIN dan sosial media lainnya Karena disitu juga aku aktif membuat konten Dan semoga konten yang aku buat bisa berlevat untuk kalian semuanya Nah, tidak perlu berlama-lama lagi Langsung saja simak video ini Sampai akhir Oke, sekarang kita masuk ke prediksi UMPTKIN 2023 Untuk part yang ke 6 Nah, sekarang kita masuk ke soal deret angka lagi ya Nah, jadi disini sama seperti dengan penyelesaian deret sebelum-sebelumnya Kita harus menemukan pola yang tepat dan sama Jadi disini kita selesaikan Disini ada 12 Kemudian 21 39 66 102 147 200 Dan kita mau cari angka berikutnya Nah, sekarang kita lihat satu persatu dulu ya Supaya lebih mudahnya 12 ke 21 itu kan ditambah 9 ya Tambah 9 Kemudian 21 ke 39 Itu berarti dia ditambah Berapa nih? Ditambah 18 ya Nah, sekarang Nih, kita selesaikan dulu Apakah benar Kalau misalnya dia ditambah 9 Ditambah 18 39 ke 66 Itu ditambah 27 Nah, sekarang kita perhatikan Oh, berarti dia termasuk deret yang tingkatan kedua Bedanya 2 Bedanya ada di tingkat kedua Nah, berarti disini tambah 9 Disini juga ditambah 9 Nah, begitu seterusnya Berarti ditambah 9 lagi 2 itu ditambah 9 Itu sama dengan 36 ya Kemudian ditambah lagi 9 disini Nah, kira-kira ditambah 9 Itu sama dengan 45 ya Kemudian ditambah 9 lagi Itu 45 ditambah 9 Sama dengan 63 Oke, nah sekarang kita lanjut lagi Berarti disini juga ditambah 9 63 tambah 9 Jadinya Berapa nih? Itu sama dengan 264 ya Jadi, 201 tambah 63 Itu sama dengan 264 Jadi, jawaban yang benar Untuk mengisi Angka deret selanjutnya Adalah yang opsi A Oke Oke, sekarang kita masuk Ke soal nomor 17 Nah, disini Bisa kita lihat soalnya Jika X dan Y adalah Koordinat titik potong Antara garis 2X tambah 1Y Sama dengan 3 5X tambah 1Y Sama dengan 6 Nah, hubungan X dan Y Nah, lagi-lagi kita mencari Hubungan X dan Y Nah, kalau misalnya Kamu mendapatkan soal seperti ini Kemudian dia ada titik potong Dan antara garis Itu kita bisa menggunakan Eliminasi substitusi Karena yang mau kita cari adalah Nilai X dan nilai Y Nah Eliminasi dan substitusi Oke Nah, disini kita mulai dari nilai Yang garis 2X dan 1Y Kita mau cari dulu Secara eliminasi Kita eliminasi terlebih dahulu ya Nah, berarti 2X tambah 1Y Sama dengan 3 Komudian 5X Tambah 1Y Sama dengan 6 Yang mana kita mau Eliminasi Eliminasi yang mana? Yang eliminasi artinya dihilangkan ya Berarti kita eliminasi Y Berarti kalau misalnya Mau kita hilangkan Y Berarti dikurang Berarti ini udah hilang Nah, 2X dikurang 5X Jadinya min 3X Kemudian 3 kurang 6 Jadinya negatif 3 X-nya itu sama dengan Negatif 3 per negatif 3 X-nya sama dengan 1 Ya kan? Nah, selanjutnya Karena kita udah ketemu nih X sama dengan 1 Sekarang kita substitusi X sama dengan 1 Substitusi ke persamaan Yang mana kita mau Persamaan atau garis ya Garis 2X Tambah 1Y Atau bisa kita tuliskan Y saja Sama dengan 3 Nah, 2 dikali X-nya ganti 1 Ditambah Y sama dengan 3 2 ditambah Y sama dengan 3 Y-nya sama dengan 3 Dikurang 2 Y sama dengan 1 Nah, kita ketemu Y sama dengan 1 Berarti X dan Y itu adalah X sama dengan Y Karena sama-sama bernilai 1 Oke, jadi jawabannya benar yang opsi A Nah, sekarang kita gak terasa masuk ke soal nomor 18 ya Penghujung di part ke-6 Nah, disini ada soal bentuk akar Ada 5 akar 24 ditambah 3 akar 3 Dikali akar 18 ditambah 2 akar 32 Nah, disini kita mau selesaikan dengan cara Dengan cara disederhanakan Nah, disederhanakannya itu sampai nilai yang terkecil Nah, disini kita selesaikan disini 5 akar 24 ditambah 3 akar 3 Dikali akar 18 ditambah 2 akar 32 Sekarang bisa kita selesaikan Kita bisa pecahkan akar-akarnya yang bisa kita akarkan terlebih dahulu Maksudnya kayak gini ya Nah, kayak akar 24 Akar 24 itu bisa diperoleh dari akar 4 kali 6 Ya, ditambah 3 akar 3 Nah, akar 3 itu kan udah gak bisa lagi dipecahkan kayak gini Dia jadi akar 3 kali 1 Tetap akar 3 Kemudian akar 18 Akar 18 itu bisa kita dapatkan dari akar 9 dikali 2 Kemudian ditambah 2 akar 32 itu didapatkan dari akar 16 dikali 2 Nah, jadi disini ini kan akar 4 ya Akar 4 itu sama dengan 2 Berarti 5 kali 2 akar 6 Kemudian ditambah 3 akar 3 Kemudian ini juga 3 akar 2 Kemudian 2 dikali akar 16 itu sama dengan 4 Jadi akar 2 Nah, sama dengan 10 akar 6 Oke Ditambah 3 akar 3 Dikali 3 akar 2 Ditambah 8 akar 2 Oke Nah, jadi disini Kita bisa selesaikan yang dalam kurung dulu Jadi 10 akar 6 Ditambah 3 akar 3 3 tambah 8 Jadinya 11 akar 2 Nah, ini bisa dijumlahkan kalau misalnya nilainya sama ya Akar 2 sama akar 2 Kalau berbeda itu tidak bisa kita selesaikan kayak gini Nah, selanjutnya adalah Nih, kita kalikan terlebih dahulu Menjadi 10 akar 6 Kemudian 3 kali 11 jadinya 33 Akar 3 kali 2 jadinya akar 6 Jadi disini 43 akar 6 hasilnya ya Jadi jawaban yang benar disitu adalah yang opsi A Oke, semoga dipahami Nah, itulah tadi pembahasan soal prediksi UMPTKIN 2023 yang part ke 6 Jadi untuk teman-teman semuanya Semoga dari sekian mulai dari part pertama hingga part sekarang Bisa kamu cernas secara baik-baik soalnya Dan pembahasan yang Kak Rizka jelaskan lewat video-video yang Kak Rizka buat di channel Youtube ini Nah, kalau misalnya ada saran dan kritik Jangan sungkan untuk tuliskan di kolom komentar Karena Kak Rizka juga sama dengan kalian Sama-sama dalam proles belajar juga Oke Jangan lupa untuk tetap stay tune ya di channel ini Karena Kak Rizka akan kembali untuk membuat video Melanjutkan prediksi soal UMPTKIN di part berikutnya Oke, mohon maaf jika ada salahkan dan kurangan Jangan lupa dulu untuk subscribe channel ini Biar aku juga tambah semangat terus upload videonya Sekian dan terima kasih See you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadaaa Terima kasih telah menonton